Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Selamat datang kembali di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya akan berbagi tentang aplikasi pesan makanan online murah karena murah ini tentunya menjadi pilihan bagi para pengguna atau customer untuk memilih aplikasi mana yang lebih terjangkau seperti itu ya Nah langsung aja disini saya akan buka ya aplikasi Maksim penumpang ini dia Maksim merupakan salah satu layanan ya layanan untuk memesan makanan secara online dan nanti kita akan coba berbandingkan dengan aplikasi yang lain ya ini di Maksim kalau kita mau order makanan kita bisa menggunakan food food and goods ya nah yang pertama kita harus klik bagian kemana harus diantarkan nah disini kita disini aja ya ini sebagai sampel lah ya ini jilok tulus oke kita klik seperti ini lalu selanjutnya apa yang harus dibeli nah setelah klik apa yang harus dibeli disini kita dihadapkan dengan beberapa pilihan ya sebagai contoh ini ada kita akan cari menu ya nantinya menunya itu sama menunya sama dan ongkirnya juga sama seperti itu ya biar nanti adil kita akan coba cari ayam geprek ya nah seperti ini teman-teman nah ini sudah masuk ya nah ini ayam geprek bungsu ayam geprek mbak intan beberapa ayam gepreknya tutup ya kita cari yang buka tentunya ini ada ayam geprek mbak intan aja ya kita klik dulu nah disini contohnya ada ini ayam geprek es teh ya kita klik aja tambah seperti ini teman-teman ini ada promo juga harga normanya 15 ribu terus promo 13 ya kita klik tambah terlebih dahulu nah oke kita akan lihat di keranjang nah seperti ini teman-teman disini ongkos kirimnya itu 10.200 ya ini juga tentunya berpengaruh dengan jarak ya dengan jarak yang ada jadinya jadinya ongkirnya juga lumayan tapi disini gak ada keterangan oh ini ada nih ini alamatnya ada di daerah mana nih Tanjung ini teman-teman ya ini adalah keterangan lokasinya ini ini kita kembalikan dulu ya kita akan coba tadi ongkirnya 10.200 ya dan kita akan coba cari dengan menggunakan aplikasi lain contohnya kita akan coba aplikasi gojek kita akan coba cari ayam keprek mbak intan kalau gak ada berarti belum terdaftar disini nah maka nanti kita coba nyari yang terdekat saja biar lebih enak kita akan cari yang go food terdekat nah ini ada disini teman-teman terdekat nah ini dia ya disini contohnya adalah mister geprek lampung ya ini ada di unila ya deket 0,7 kilometer jaraknya kita akan coba lihat disini teman-teman nah disini misalnya kita mau pesen yang ayam geprek saus naga ya kita akan lihat ya ganti nah disini sudah ada keterangannya ya ada sambal campur sambal pisah ini gratis kita klik tambah pesanan ya nah ini yang gratis hanya pilih satu saja nah disini sudah masuk teman-teman kita akan lihat rinciannya ya nah disini ongkirnya itu sebenarnya 10 ribu ya cuman disini ada potongan jadinya 8 ribu terus biaya jasa aplikasinya 3 ribu dan ada diskon teman-teman sebesar 7 ribu jadi total biaya yang harus dibayarkan 23.900 nah kita akan coba cari yang di maksim tadi ya kira-kira unggul mana gitu ya dengan maksim kita akan cari kita akan bandingkan dari sisi ininya apa namanya biaya pengantarannya karena kalau harga saya rasa ya gak jauh-jauh beda ya nah ini dia teman-teman kita akan coba cari warungnya mister gepek tadi ya ada gak disini kita akan coba cari siapa tahu ada kalau gak ada berarti kita pakai rute yang terdekat aja nah ini dia nah ini contohnya terdekat nah ini aja yang terdekat teman-teman coba kita akan lihat ada ayam penyet harganya Rp12.000 nah kita akan lihat di list keranjangnya nah disini ongkirnya cuma Rp4.000 teman-teman cuman disini gak ada diskonnya sementara tadi di gojek itu ada diskon jadi disini ya sementara ini imbang ya nah cuman kalau dari sisi murah meriahnya lebih murahan maksim ya karena ongkosnya cuma Rp4.000 kayak gitu nah kalau di gojek tadi keunggulannya dia harganya lumayan ongkirnya cuman dia ada diskon nah mungkin itu teman-teman yang bisa dibahas dalam video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh